Terima kasih. Yang Anda lihat di belakang sana itu adalah bagian dari area Taman Penyembuhan Mandiri Jendela Jiwa yang juga bisa disebut sebagai Taman Terapetik yang dibangun pada tahun lalu, yang saat ini sudah mulai dioperasionalkan. Di mana tempat ini berfungsi antara lain untuk menjadi sahan wahana atau sarana bagi ODGJ yang mulai kondisi membaik. Dan juga bisa difungsikan untuk masyarakat umum yang ingin berkunjung untuk menikmati, mendapatkan suasana yang nyaman. Karena tempat ini menyajikan suasana yang sangat sejuk dan indah dengan panorama yang luar biasa. Dan juga dengan penataan desain bangunan yang dirancang khusus mengelilingi ada semacam putaran yang dirancang khusus. Sehingga ketika ditapaki dengan panduan dari pemandu yang ada di tempat ini akan memampu mengurangi suasana hati yang tidak nyaman ataupun stres pun bisa sirna di tempat ini. Fungsinya sebenarnya untuk relaksasi. Kita berharap orang-orang yang datang ke taman ini melakukan perputaran supi untuk relaksasi. Sehingga lelah, stresnya itu hilang dengan sendirinya karena pengaruh alam dan pengaruh sistem ion di dalam tubuh kita. Dan sampai sekarang sudah berjalan, pengunjungnya sekitar 5-10 orang, rata-rata 7 orang lah setiap hari. Dan biasanya berkunjung, menjelang-menjelang sebelum tutup lah, siang-siang gitu. Sebenarnya kita menyadari kok, waktu buka dari taman ini yang paling bagus sebenarnya menjelang maghrib gitu atau pagi. Sehingga nyaman sekali suasananya. Tapi karena keterbatasan anggaran, keterbatasan orang, karena kita masih di tempat lain juga masih perlu orang, kita cuma bisa membuka pada jam-jam kerja. Tapi ada juga beberapa orang yang memesan di luar jam kerja karena dia dari berombongan datang dari jauh gitu, kita buka. Kita minta kepada petugas kita untuk membukanya. Kadang-kadang ada yang berombongan dari jauh. Terima kasih telah menonton!